Halo brother brother fighter, jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang MMA dan juga para fighter tentunya Kali ini kita akan melihat jadwal terbaru dari Fight Night 45 hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 tentunya Tapi sebelumnya kita membahas jadwal terbaru kali ini, kita like dulu video ini dan juga bagi kalian belum subscribe, subscribe Dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya, let's go fighter Oke brother brother fighter, di pertandingan kali ini ada Girsah melawan Budi Setiawan, ada Randy Arvan, Randy melawan Arvan Dan juga ada Fadilah melawan Henry Susanto, nah di pertandingan kali ini ada juga Andreas melawan Mustajib di Atomweight Ranking Fight Serta di pertandingan Flyweight Ranking Fight, ada Sutritsno melawan RP Nah pertandingan seru kali ini kita akan bahas satu per satu bagaimana pertandingannya nanti dan prediksi-prediksi yang akan saya ulas Let's go fighter Di pertandingan yang pertama yaitu ada Flyweight Ranking Fight yaitu antara Girsah dan Budi Setiawan Ini pertarungan yang luar biasa dan juga merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu Bagaimana Girsah memiliki partai debutnya sebelumnya sangat menunjukkan kemampuan yang lumayan Tetapi perlu diperbaiki yaitu kuncian dan juga kemampuan striking Maupun bukan pulaan efektif yang dapat menambah pengalaman bertarung melawan Budi Setiawan nanti Nah ground escape maupun ground teknik mesti diperdalam lagi Agar dapat mengoptimalkan bagaimana permainan kuncian berada di permainan ground nantinya Maupun clinch dan bagaimana mencegah Budi Setiawan melakukan kuncian-kunciannya nanti Ini adalah harus diimprove dari Girsah dan jangan hanya mengandalkan stand up fight Nah tentunya lawannya adalah Budi Setiawan Budi Setiawan ini adalah atlet MMA yang pernah terpilih Menjadi petarung MMA yang pernah bertarung di kejuaraan dunia MMA tahun 2019 di Bahrain Sempat berada di 16 besar tetapi dapat ditaklukkan oleh petarung dari Kazakhstan dengan teknik kuncian Dia termasuk petarung flyweight senior ini Memiliki latihan penuh untuk permainan ground Memiliki kemampuan-kemampuan yang lumayan mumpuni untuk bertarung di pertarungan stand up Nah tetapi yang perlu diperbaiki adalah latihan penuh untuk ground fighting Ground escape maupun ground teknik Ini diperlukan untuk meng-counter-counter lawannya Dari segi permainan ground Mengingat permainan sebelumnya dikalahkan Dapat dikalahkan dengan kuncian-kuncian Inilah yang perlu diperbaiki dari Budi Setiawan Baik escape maupun submission teknik Di permainan kali ini tentunya saya akan mengandalkan permainan-permainan ground untuk efektif Karena kedua-duanya kemungkinan Girsang akan membawa permainan ke stand up fight Tetapi Budi Setiawan akan membawa ke takedown atau takedown Girsang atau permainan ground Nah kita lihat seperti apa permainannya nanti Apakah Budi Setiawan melayani Girsang di permainan stand up Dan saya menjagokan Budi Setiawan di pertandingan kali ini Sepertinya pertarungan ini cukup memberikan pengalaman bagi Girsang Untuk dapat melawan Budi Setiawan kali ini Karena Budi Setiawan merupakan lawan yang tangguh Nah tantangan bagi Girsang maksimalkan permainan nanti Dan juga latihan saat ini Maksimalkan latihan dan gunakan game plan yang terbaik Dimana nanti ditunjukkan di perandingan fight night 45 kali ini Oke Di perandingan selanjutnya fighter let's go Di pertandingan partai eksibisi silat bebas Ada Fadilah melawan Henry Susanto Nah tentunya Fadilah yang merupakan petarung atau pesilat dari Merpati Putih kali ini Patut dijagokan Karena petarung muda ini sudah memulai partai debutnya pada Desember 2020 Cukup bagus apalagi dengan kombinasi pukulan hooknya Yang kuat dan sangat bermanfaat Untuk mengalahkan lawan Dan juga mendapatkan pukulan-pukulan maupun tendangan yang efektif Digunakan Henry Susanto tentunya memiliki postur tubuh yang lebih besar Dan serta pukulan-pukulan yang lebih kuat Nah nantinya akan menandingi kekuatan hook dari Fadilah Tetapi Henry Susanto Kalau menyerang dia akan terus memukul Memukul pukulan hook maupun kombinasi pukulannya Ini yang membuat Fadilah akan kewalahan nantinya Henry Susanto memiliki kombinasi pukulan dan tendangan yang lumayan patut diantisipasi nantinya Patut diberikan perhatian untuk Fadilah bagaimana meng-counter Henry Susanto nanti Pukulan-pukulan yang tidak pernah berhenti nantinya Keduanya diharapkan mengandalkan kombinasi pukulan dan tendangan Karena kedua-duanya masih mengandalkan pukulan-pukulan Nah inilah yang perlu diantisipasi antara kedua pemain Bagaimana meng-optimalkan tendangan Daripada mengandalkan pukulan-pukulan yang tidak efektif Nah di peranan kali ini saya menjagokan Henry Susanto Tapi untuk Fadilah Kita lihat apakah menunjukkan kemampuan yang maksimal nantinya Tidak tahu Semua bisa terjadi di oktagon Dan siapapun pemenangnya Utamakan sportivitas Dan kemampuan yang terbaik nantinya Oke Kita ke pertandingan selanjutnya Di Bantamweight ada ranking fight Ada Randy melawan Arvan Ini saya kira adalah Randy Pangalili yang bertanding Tapi ternyata bukan Yaitu Randy melawan Arvan Di perandingan Bantamweight kali ini Kedua-duanya tetap mengandalkan stand-up fight Tetapi kalau mau meng-optimalkan secara game plan Bermain ground teknik Dan kombinasi pukulan-pukulan tendangan Ini dapat membuat lawan kewalahan Nah antara Randy dan Arvan diharapkan bermain kombinasi ground teknik Karena Ini adalah merupakan ground teknik Atau bermainan ground adalah Dapat mengandalkan kuncian Submission maupun dapat menghabiskan stamina lawan Inilah yang patut diperhatikan Jika hanya mengandalkan stand-up fight Tentunya stamina yang akan dikorbankan disana Nah di perandingan kali ini Kedua-duanya memang 50-50 nih Saya tidak bisa memprediksi seperti apa nantinya Untuk Kedua-duanya ini Saya tentunya akan memilih Arvan sebagai pemenang disini Tetapi Randy sebenarnya memiliki pukulan yang kuat Maupun low kick-low kicknya yang lumayan ini nantinya Nah bagaimana keduanya tentunya Kita tidak tahu nih siapa pemenangnya Secara 50-50 saya masih bingung untuk memilih Siapa pemenangnya nanti disini Tetapi saya pegang Mesti memilih salah satu Yaitu saya memilih Arvan Nah tinggal Randy bagaimana menunjukkan kemampuan maksimalnya Di Octagon nanti Bagaimana meng-counter Arvan Bagaimana menggunakan game plan yang terbaik Agar dapat menjatuhkan Arvan ke ground Dan dapat mendapatkan ground and pound Nah mudah-mudahan pertandingan kali ini Jangan mendapatkan decision Lebih baik mendapatkan KO disini Oke Next di pertandingan Champion Atomweight Ranking 5 Yaitu Andreas Melawan Mustajib Andreas dan Mustajib ini Patut diacungi jempol Dalam bertarung Andreas cukup bagus dalam bertarung Tetapi PRnya adalah stamina Yang perlu diperbaiki Sama kekuatan pukulan dan strategi Low kicknya mesti dikombinasikan Jangan hanya mengandalkan pukulan Maupun tendangan-tendangan yang sekedarnya Jadi perlu dikombinasikan Agar dapat mematahkan Atau menjatuhkan lawan Nah ini adalah kuncian-kuncian yang Luar biasa dari Andreas ini Bisa diandalkan Nah agar mudah melembangkan lawan Kombinasikan pukulan dan tendangan Maupun low kick Kemudian bisa men-take dan lawan Dengan menggunakan Kuncian guletin Ini bisa diandalkan Bahkan RNC-nya ini Yang mesti diantisipasi lawan Andreas ini memiliki Kuncian yang sangat kuat Baik RNC Maupun kuncian guletinnya Inilah yang patut diantisipasi Oleh lawannya nanti Nah tinggal ditingkatkan lagi Teknik groundnya Dimana Akan sangat efektif Digunakan mengingat di pertandingan sebelumnya Andreas menang Dengan teknik kuncian Oke Nah di sisi lain Yaitu Mustajib Menang Dalam pertarungan ini Memang luar biasa Pertarungan Mustajib ini Memiliki Stamina Maupun kemampuan yang tangguh Yaitu stamina yang baik Serta pukulan Maupun tendangan yang powerful Serta efektif Teknik bantingannya Mesti diantisipasi lawan ini Memiliki teknik bantingan yang luar biasa Teknik ground and pound Cukup mengkhawatirkan lawannya Teknik groundnya yang mumpuni Serta kuncian yang sangat bagus Striking Grappling Dan ground Memang bagus Untuk pertarungan Mustajib ini Jadi di pertandingan kali ini Saya memegang Mustajib Tinggal Andreas Bagaimana membuat Atau menciptakan strategi Bagaimana mengalahkan Mustajib Di pertandingan Fight Night 45 kali ini Nah seperti itu Prediksi saya Next Pertandingan selanjutnya Yaitu di Flyweight Ranking Fight Sutrisno Melawan Airpins Di pertandingan kali ini Memang Kedua-duanya memiliki Apa ya Kemampuan yang luar biasa ini Ini saya tidak bisa Memilih Karena kemampuan Kedua-duanya luar biasa Sutrisno Pertarungan dal Di stand up Maupun ground Memang gila Teknik kuncian Mautnya Memang dasyat Pukulan yang harus Diantisipasi lawannya nih Pukulan-pukulannya Sedara Sutrisno ini Mesti diantisipasi Apalagi kombinasi Kuncian maupun Ground tekniknya Ini sudah mumpuni Memang komplit Petarung ini adalah Petarung komplit Bisa dibilang Sutrisno adalah Suarde kedua Petarung komplit ini Dengan teknik gulatnya Memiliki Pukulan Striking Dan tendangan Yang dapat Membuat lawan ini Mudah lengah ini Sehingga bisa Di takedown Ke bawah Dan bermain ground Tapi bergantung Dari game plan Yang disiapkan nanti Melawan Erpin Bagaimana Erpin Shah Meng-counter Sutrisno nanti Erpin Shah Memang petarung Yang handal di gulat Sutrisno pun Memang petarung Handal di gulat juga Kali ini Melawan Sutrisno Yang memang Kedua-duanya Memiliki Kemampuan dan Kekuatan di gulat Tapi striking Dari Erpin Shah Juga cukup mumpuni Untuk meng-counter Sutrisno nanti Tetapi stamina Dan teknik clinchnya Cukup mengimbangi Sutrisno nanti Bagaimana Sutrisno dapat Meng-counter Atau menghadapi Erpin Shah Sampai beberapa ronde Karena Erpin Shah Memiliki stamina Yang luar biasa Kuatnya Dan ketenangan Bertarungnya Pertarungan ini Akan terjadi Seru dan Panas Karena lawan Yang saat ini Yaitu Sama-sama memiliki Teknik yang Sebanding Baik dari segi Pertahanan gulat Maupun Pertarungan stand up Nah Apakah pertarungan ini Akan menjadi Panas dan seru Di oktagon Kita lihat nanti Tapi Saya memastikan Erpin Shah Akan mengajak Sutrisno bertarung Di stand up Tapi tidak tahu Bagaimana game plan Nanti Apakah mereka Akan mengandalkan Teknik ground Maupun Mengandalkan Teknik stand up Kedua-duanya Sih Karena memang Ngingat Dua-duanya memang Basic gulat Jadi untuk Menghindari Teknik ground Kemampuan maksimal mereka Maka akan diajak Bermain stand up Kebetulan saya adalah 50-50 Di oktagon ini Tetapi Apapun yang terjadi Di oktagon Bisa terjadi Dan siapapun Bisa menang Nah Di perlindungan kali ini Saya memegang Sutrisno Walaupun Erpin Shah Memiliki kekuatan Dan ketenangan Serta stamina Yang luar biasa Dalam pertarung Oke Sekian Jadwal Dan prediksi Fight Night 45 kali ini Saya berikan kepada Teman-teman Bagi kalian yang belum Like Like dulu video ini Bagi kalian yang belum Subscribe Subscribe dulu Dan klik tombol lonceng Yang berwarna hitam Dukung terus channel ini Dan dukung terus channel OnePrideMMA Tetap Berjaya Petarung-petarung Indonesia Yang ada di Kancah nasional Maupun Berada di Kancah internasional Tetap sehat Dan semangat Fighter Bye-bye